oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Eno JPS oke jangku sekarang aku di kediaman Bang Rizky APC yang namanya TikTok Rizky ya kan rencananya hari ini Bang Eno mau perjalanan ke Sambas dengan acara ya acara besar ini kayaknya acara QBT KKBS ya ini aku dari rumah Bang Rizky oh Bang Rizky ini jangku Rizky jang hari ini ada ngejar nak Bang Rizky hari ini kita main berkelas kita lawan MKC di sini Bang Rizky buka grooming grooming je grooming kucing jangku boleh kalian kalau nak grooming kucing tapi seminggu berapa Bang Rizky seminggu sekali kita buka setiap hari Sabtu ini pokoknya perjalanan masih panjang ini udah jam 10 lewat 20 ni jangka wajah pun agak mendung gelap ini perjalanan jauh oke lah Bang Rizky ya kita lanjut saja ke perjalanan jangk menuju ke Sambas jangan lupa pasutnya mantap mantap padang hujan ya go Alhamdulillah disini kita sudah sampai di Kabupaten Sambas ya ini perjalanannya lumayan jangku tadi 3 kali aku kena hujan Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kabupaten Sambas dan ini perjalanannya memakan waktu sekitar berapa ini sekitar 4 jam lebih jang hampir 5 jam perjalanannya untung aku tadi bawa mantel ya kan jadi tidak itu tidak usah kita jangk ini mungkin masih sisa 1 jam perjalanan lagi aku mau ke rumah Bang Jai ketua tim apa selaku ketua tim ya dari tim QBT yang malah apa namanya menyelenggarakan ajang silaturahmi kali ini jangku Allah Tuh cuacanya masih gerimis ya semoga lah kita tidak ada halangan lagi katanya sih sudah reda disana jangk ya langsung saja kita let's go ke rumah Bang Jai oke alhamdulillah jangku jadi akhirnya kita ketemu juga alamat Bang Jai ini di kediaman ketua QBT perjalanannya aku dari jam 8 sekarang sudah mau jam setengah 3 jangku ini kelamaan di jalan kena hujan soalnya kan 2 kali singgah tadi singgah di singgawang sama di pinyo ini kita sama ketua langsung ketua QBT langsung Assalamualaikum Alhamdulillah ya wajah ini jangk Bang Jai ini anaknya bang bukan kebenaran inilah PNR JPS PNR JPS alhamdulillah siapa namanya ini Iqbal yang ini ilham oh jangk dirumah Bang Jai itu jangk bukan hape pas terpandang bulu bambu sudah disiket dah nah ini ini gudangnya ini nah kita baru sampai langsung disugurkan lihat layang nah ini gudangnya perlengkapannya ada di sini jangk alamak jangk layangan semua ini kayaknya layangan apa namanya tukaran tukaran kayaknya ini tukaran wah ada gas gas dari tim mana ini ini juara waktu kami kelar di dalam wah di ikut tanding ini oh ini lengan juara nomor satu jangk wah gila yang nomor satu kenang-kenangan ini kenangan dari mempawah dari mempawah court ini tim court ini pernah jumpa wah ini court juga banyak bang ya oh tuh jangk ini dari Bengkayang ini jangk logonya keren sekali jangk kura-kura ini oh banyak bang ya berarti udah banyak melang-lang buana ini nampak ini dari sungai keran sungai keran jangk sungai keran jangk usah ngerleng raja mandinya gandas nah ini ribon singkawang ribon singkawang pertama kali yang pertama nih 01 01 ribon singkawang ini ada juga ribon ribon ini UKC singkawang UKC singkawang mantap kalau dari tim Pontianak belum ada bang ya Pontianak kemarin di markas sebelah markas sebelah markas satunya masih ada berarti di sana di sini tidak ada ini kayaknya yang anak tanda tangan juri ini pemain semua pemain pemain pemainnya pelayanan juara satu tanda tangannya pun ada lama berapa tahun tahun lalu baru satu tahun jadi ini markasnya kau bete kau bete dapat terpal baru masuknya aku disugikan tengok layangan terus banyak lalangan di rumah bang jai ini halungan kita sampai dulu kita mau istirahat dulu lumayan capek juga aku perjalanan 6 jam kali 6 jam 7 jam gitu tadi sini ketemu aku bosan kali tengok muka orang ini di Pontianak di kubur raya selalu ketemu terus cipai kamu dari mana biasa lah ikut belakang kau tau lah ini di kediaman rumah bang jai ramai sekali luar biasa keseruannya tuh alamak jang tuh pocil-pocil rame bang ada koreknya bang buat bang jai ini haikal haikal jang eh jangan kau bawa balik ke orang orang ini bawa nanti tak boleh tengok orang ini Pak Asing ini kan sikit-sikit jangan tengok orang-orang sultan rasa mau dibawa balik semua jangan kau bawa balik ke orang boleh lah masukkan kan udah lah rusak Pak Asing rusak gak bisa bang Asing jang oke jangku ini aku mau diajak jalan-jalan nih bareng kawan-kawan ku PT katanya mau ke sepedang sepedang danau danau sepedang jangku aku ikut Asing oh jang kalau yu laju wak motor dia mau pembalap ini aman aman aku ikut Bang Asing oke jangku jadi ini kita sudah masuk di kawasan danau danau supedang supedang oh kayak gini danau nya ternyata kayak gini memang keren ya pemandangannya asli keren pemandangannya aku tengokkan sama kalian pemandangannya tuh wui keren itu gunungnya agak berasap mana aku tinggal sendiri ini itu kayak sejenis rumah-rumah remang-remang remang-remang ada orang jualan juga di atasnya pokoknya luas banget disini kalau mau wisat ini dari luar kota boleh lah luar biasa luas tempatnya jang menjalannya masih kurang iya jalannya sih seterah susurnya jalannya oke kita masuk ini namanya pondok kita pondok kita ini bang jai ini apa namanya pembawa jalan kita mengarah siaran pondok kita kape dan restoran kape dan restoran ramai juga kalau sore banyak datang sini memang bagus untuk rekreasi bersama keluarga lokasinya mantap sekali kayak ada sawung-sawung mantap lalu jang tuh pondok kita pondok kita itu ada sawung-sawungnya ini jadi kalau untuk nyantai bersama keluarga itu sangat cocok apalagi kalian yang bawa cewek gebetan isteri ketiga asing kemarin bawa pancing juga bisa disini kan bagus sekali tempatnya jang dari pontianak ini di mana pontianak oh kota baru tak tak jauh lah saya di hujung ini untuk penyewaan sampan ini ada yang mana berapa kali ke sini kau bosan bosan dari kecil dari kecil oh bang asing hati-hati ya kau ya ayo istri ketiga kau marah nanti santai dulu lah pandai berkayu aku besi asing ajak kita naik sampan kemarin aku udah naik sampan bang asing bisa jangan kelayang lah biasa kau yang gayo sih aku ini tuh ambil video masak aja kelayang wih cantiknya pemandangan ya kan tuh Allah mak jang ntar aku pula tengoknya iya betul kayak di mana gitu jang ini kalimantan ini jangan ya bukan di jawa ini bukan bukan di danau tebah kecamatan sebawi di sambas kecamatan apa bang sebawi perbatasan sama tebas perbatasan sama tebas jang tuh mantep jang boleh lah kalian coba ya kan yang mau berwisata ke sini boleh lagi sini wisata boleh bawa istri bawa pacar yang dari pontianak-pontianak yang pergi makan oh memang bagus tempatnya kalau mau makan tuh ada semua lengkap lengkap penginapan ada itu penginapan semua itu penginapan semua itu jang ini dia keliling dia sampai sana itu kan kalau mau penginapan sana juga ada gratis tuh mau nginap rumah bang asing pun boleh kata bang asing rumah masa depan rumah masa depan rumah masa depannya di sana itu jang di danau eh di gunung sana itu kan gratis berarti kita tadi dari sana bang ya tidak oh sana ya jalan pulang nanti jalan pulang wih mantapnya jang tapi ini ini gak terlalu dalam ini jang kalau berenang jadi masuknya gratis bang ya gratis cuman kadang dulu minggu bayar minggu bayar minggu bayar untuk pengelolaan operasional operasional tapi nanti palingan lah kalian kalau kesini cuman sewa sampan paling masuknya cuman berapa lah 5 ribu satu orang lumayan jang dengan view indah ini jang kalian dapat puas sekali jang kalau gak dapat penginapan nginap di rumahku boleh nginap rumah asing boleh kalau gak dapat di depan sana itu gratis juga penginapan rumah-rumah so asik ini ada orang orang mancing juga kan orang mancing jadi kalau penginapannya itu disini ada juga penginapan rame ini bawa keluarga 150 300 sampai 300 ribu harga penginapannya satu malam lumayan lah kalau mau bawa keluarga boleh lah kapan kau bawa keluarga ke sini kapan-kapan bisa kamu bohong kamu kamu tuh maunya sendiri terus pandai sendiri terus katanya cuci mata katanya sampai juga kita jangku ketepian alhamdulillah sampai juga jangku keren sekali tempatnya puas sekali kita dibawa jalan-jalan disiti ya oke jang jadi disini kita mau naik dulu mau lihat pemandangannya dari atas ini kata Bang Jai pemandangannya lebih bagus ketika kita naik ke atas di perumahan masa depan perumahan masa depan aku takut bawa Bang Asing disini takut kesurupan dia bahasanya masuk anjing Tomang waduh jampang kalau kesurupan ada dari tim setanggi setanggi ada tim setanggi ada dia jaga nunggu Bang Asing mantapnya mantap jalan jang keren jang oke kita coba naik lebih tinggi lagi kan naik lebih tinggi lagi jang katanya lebih tinggi lebih bagus dia mantap ini lumayan lah ketinggiannya ini mungkin ada sekitar 100 meteran mantap mantapnya ini lumayan 100 meter ada lah itu jang kelihatan emang cocok kalau untuk kelayang di atas kalau main timpanya naik disini musuhnya di bawah wih kerennya wih kerennya mantap kelihatan semua sampai kujung di atas di atas jadi disini Bang Endo sudah berada di ujung sudah di puncaknya ini bisa kalian saksikan gila gokil sih gokil ini mendung cuacanya mendung agak gelap tapi mantap sekali pemandangannya ini kalau terang sekali view dari atas sini meledak ini mantap ya ujung sana nikmatnya surga dunia awannya melengkung lewat dari atas gunung sana kita tidak usah lama lama jadi aku sudah menunjukkan view dan pesonanya disini mantap sekali luar biasa keren lokasinya mantap kalian boleh coba ke sini jalan-jalan untuk refreshing juga yang banyak beban pikiran bolehlah ke sini jadi disini aku singgah dulu di rumah anggota tim anggota tim di SKT ini kawan kita di TAKET siapa namanya evan evan semoga cepat sembuh evan sama bang jay sama kawan-kawan lagi mampir dulu sebentar disini kalian juga ini evan lagi sakit sudah istirahat dulu yang ini siapa namanya yang kedua semangat teruslah pokoknya kawan-kawan kita nih evan lagi sakit doakanlah evan cepat sembuh siap siap mantap umur berapa umur 10 10 kelas berapa kelas 5 oh kelas 5 ya nanti lagi masuk SMP udah pandai cari cewe eh hehehe